Desa Satuan Narkoba Poresta, Bandung menggerebek pabrik pembuatan mifu berformalin di Desa Rahayu, Kecematan Marga, Asikopaten, Bandung. Poresta, Bandung menyita sedikitnya 250 kg mifu berformalin, siap edar, puluhan karung bahan baku, 2 unit mobil pickup, serta menyegel pabrik yang digunakan tersangka untuk membuat mie. Warga Desa Rahayu, Kecematan Marga, Asikopaten, Bandung dihebohkan saat sebuah gudang di kawasan tersebut digerebek Satuan Narkoba Poresta, Bandung. Di gudang yang dalam kesehariannya ini tidak terlihat aktivitas dari luar, digerebek lantaran digunakan sebagai tempat pembuatan mie berformalin. Dalam satu hari produksi pabrik mie formalin ini bisa menghasilkan mie siap edar sebanyak 2 ton. Menggerbekan di pabrik ini terjadi usai adanya informasi perdagangan mie berformalin di pasar tradisional di Kabupaten Bandung. Berbekal informasi tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan selama satu bulan hingga akhirnya mendapatkan lokasi di mana mie berformalin diproduksi. Ke Poresta, Bandung, Kombes Polkus, Warawibowo juga menyampaikan, pabrik ini telah melakukan produksi mie selama lebih dari 5 tahun. Sementara itu, guna mencegah peredaran mie formalin di pasaran, petugas juga telah berkomunikasi dengan petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Pada hari ini, kami dari Poresta, Bandung telah mengungkap kasus memproduksi mie yang mengandung formalin, bahan berbahaya, yang telah diproduksi selama kurang lebih 4 tahun. Namun demikian, hari ini kita bisa ungkap karena memang fasilitasnya pergerakannya tertutup sekali, tidak ada masyarakat sekitar yang mengetahui, kemudian kita lidik selama kurang lebih satu bulan, dan didapatkan informasi bahwa memproduksi mie dengan menggunakan tepung terigu dan tepung kanji, kemudian setelah jadi sebuah mie, mie-nya itu direbus dengan menggunakan formalin, sehingga bisa lebih lama daripada seandainya tidak menggunakan formalin, bisa awet sampai dengan 4-5 bulan. Dan kemudian, mie-nya juga melihat bisa lebih kenyal dengan menggunakan formalin, dan sudah kita coba tadi dengan menggunakan alat, sehingga sampel yang ada, seperti ini berwarna ungu, maka ini terbukti positif mengandung bahan formalin. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pemilik pabrik terpaksa berurusan dengan hukum, dan harus digiring ke Mako Poresta, Bandung. Selain itu, guna mengumpulkan berkas perkara, petugas kepolisian dari Poresta, Bandung, menyita sedikitnya 250 kg mie formalin siap edar, puluhan karung bahan baku, dua unit mobil pickup, serta menyegel pabrik yang digunakan tersangka untuk membuat mie.